Halo Mams hari ini kita akan buat menu simple cemiran simple jadi kita pakai buat bahan-bahan seadanya aja yang ada di rumah ini saya pakai sarimi karena saya adanya sarimi boleh dengan mie lain juga boleh nextnya ada sosis jadi sosisnya ini optional ya sebutuhnya kita aja terus ada tepung tepung terigu terus sama daun bawangnya 2 tangkai dan cabai cabainya ini kalau pengen pedas ya kalau gak pedas boleh pakai cabai rawit merah pakai cabai merah atau apapun ya terus sekarang kita potong-potong daun bawangnya kecil-kecil ya oke ini juga optional ya kalau misalnya gak suka daun bawang bisa juga sayuran lain karena saya suka daun bawang jadi saya pakai daun bawang dan juga yang ada di kulkas adanya ini oke kita masukin ke tada disitu kita kita potong cabainya ya kita potong cabainya ya tipis-tipis kalau mau pedas kita banyakin cabai tapi kalau gak cukup dua aja ya itu terserah mom ya oke next ini kita campur aja terus kita potong sosisnya menjadi dua bagian habis itu kita potong lagi menjadi dua bagian lagi jadi satu sosis tuh jadi empat bagian ya masing-masing ini sosis juga mom bisa ganti ya sosisnya mau pakai sosis ayam sapi itu bebas sekali lagi yang seadanya di rumah aja ya oke setelah semuanya selesai kita jadinya segini ya mam ya oke habis itu kita rebus mie nya rebusnya jangan lama-lama ya mam ya biar gak terlalu benek jadi yang sedang aja oke kalau udah agak lembek kita angkat kita tiriskan ya masukin ke wadah yang besar jadi biar gampang nanti kita mau mencampur semua bahan sekarang kita campurkan eh sebelum campurkan kita potong-potong dulu ya biar gak kepanjangan jadi kita potong kita gunting-gunting setelah itu kita campurkan daun bawang sama cabenya setelah itu kita pakai bumbu bumbunya pakai bumbu yang ada di mi instan itu ya mam ya tapi kalau misalnya mam nanti pakai mie nya mie telur atau apa bisa pakai bumbu penyedap seperti masako atau apapun ini berhubung saya pakainya mie instan dan ada udah ada bumbunya jadi saya pakai bumbu yang ada di mi instan aja kita aduk-aduk biar rata semuanya setelah rata semuanya kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit kita aduk lagi terus nanti kita campur air sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit airnya pokoknya aduk terus nah kalau udah dingin kita tinggal pakai ini ya lanjutin pakai tangan masukkan lagi tepungnya pokoknya tepungnya itu opsional ya yang penting takarannya tuh yang penting udah bisa jadi adonan nanti bisa dikepal-kepal airnya juga mem bisa perkirakan sendiri ya oke sekarang setelah jadi kita bikin bola-bola bola-bola setelah itu kita masukkan sosisnya lalu kita bungkus semuanya simpel kanan ini nanti kalau mungkin untuk anak-anak suka ya pakai tusuk itu kayak sempol ayam gitu jadi memang bisa dipakaikan tusuk sate ya kalau ini saya gak ada tusuk satenya jadi saya gak pakai saya jadi dibuat perkedel aja model perkedel aja oke kita lakukan terus sampai habis ya ini jadinya tinggal digoreng aja ini digorengnya oh iya digorengnya kita juga pakai telur ya telur satu telur itu nanti dikocok lepas setelah itu baru di lumuri setelah itu baru digoreng terus lakukan sampai selesai ya mams ya simple kan ini enak banget dimakan untuk selama musim hujan ya selama ini hujan terus ya mainlah buat cemilan buat keluarga ini digorengnya sebentar aja ya mams oke ini jadinya ini enak banget mams rasanya itu pas banget asinnya juga pas semuanya pas cuma kalau ini emang pedes ya saya buat pedes supaya lagi kalau emang emangnya gak suka pedes jadi cabenya dikurangin aja oke sampai disini aja